Intro Oke pemirsa dimanapun anda berada senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anda semua dalam program Dialog Development Tema yang kami pilih pada saat ini adalah pemberatasan korupsi Tema ini dipilih karena korupsi sudah demikian lama dan demikian luas menyebar dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kita semua sudah merasakan betapa buruknya dampak dari kejahatan ini Salah satu yang paling konkret adalah kemiskinan masal yang telah menyebabkan banyak anak-anak tidak bersekolah atau bahkan mati muda dan lain sebagainya Untuk itu di studio saya undang Pak Ferry Setiawan Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Halo Pak Ferry apa kabar nih? Baik Sekarang ini korupsi kembali menjadi perhatian publik yang cukup serius Terutama dengan adanya pemilihan ketua baru Komisi Pemberatasan Korupsi dan adanya sidang kasus anggodo Dan bagi masyarakat ini bagi masyarakat saya kira pada umumnya dua hal ini diharapkan bisa menjadi suatu awal yang baik Bagi suatu upaya kita secara menyeluruh untuk memerantas korupsi di Indonesia yang dampaknya seperti telah kita ketahui bersama Yaitu kemiskinan masal yang tidak selesai-selesai itu sejak Indonesia merdeka Dan apakah Anda melihat bahwa dua kasus ini betul-betul bisa dijadikan satu titik tolak atau gerbang menuju suatu era baru dalam memeratasan korupsi di Indonesia? Saya pikir memang sudah saatnya ya Dalam dua periode semenjak 2003 1999-2003 undang-undangnya kemudian sekarang ada lagi gelombang penggantian calon pimpinan KPK Lalu kemudian ada kasus anggodo Ini dua hal yang sebenarnya menurut saya bisa terselesaikan Terselesaikan ketika kita bisa memilih Memilih dan melihat kasus anggodo ini secara jernih Pimpinan KPK Pengganti yang saat ini yang satu orang yang akan dipilih Menurut saya ini akan sangat strategis untuk menentukan bagaimana KPK itu ke depan Dan kasus anggodo juga merupakan kunci keberhasilan KPK ke depan Karena bagaimana kalau seandainya kasus anggodo ini bisa lolos Itu merupakan satu-satunya kasus di KPK yang lepas Kita tahu sampai hari ini Resolusi pengadilan tipikor itu dan kinerja dari KPK itu belum pernah sejarahnya meloloskan orang Nah ketika ini terjadi saya pikir ini sesuatu yang amat sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan KPK Dan itu Pemberantasan KPK atau korupsi? Pemberantasan korupsi Nah ini efeknya akan sangat luar biasa bagi nasib Indonesia ke depan Terutama masalah kemiskinan Ya pembangunan Dan karakter bullying kita gak akan pernah bisa terbangun Ya Daniel tapi kita juga ketahui bahwa sekarang ini kan Indonesia tergolong Sebagai salah satu negara yang paling korup di Asia bahkan di dunia Ini hampir semua survei membuktikan itu kan Jadi sehingga orang banyak juga bertanya Apakah bisa nih lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada ini Menyelesaikan persoalan korupsi yang sudah demikian dasyat Atau jangan-jangan perlu ditambah lembaga baru ya seperti itu Saya pikirnya begini Harus disadari bahwa tugas KPK itu Tugas pemberantasan korupsi tidak hanya tugas KPK Itu perlu kita sadari Di dalam negara kita itu ada rakyat, ada lembaga negara Ada lembaga negara termasuk legislatif Kalau semua stakeholder ini tidak menyadari tugas KPK Dan tidak menyadari bahwa bahaya latin korupsi itu adalah musuh kita bersama Saya pikir mau sebesar apapun lembaganya Ya seberapa besarpun lembaganya Korupsi akan sulit diberantas di Indonesia Kita lihat Pak Kikin Bagaimana tugas pemberantasan korupsi ini Kita lihat Jadi domain seolah hanya menjadi domainnya KPK gitu Kita juga masih melihat masyarakat tidak berasa bahwa juga harusnya juga Turut membantu tugas-tugas KPK kan gitu kan Dan lembaga-lembaga lain juga termasuk seperti itu Jadi jangan biarkan sendiri KPK memberantas korupsi Kalau itu yang terjadi Seberapa besar pun lembaganya dan seberapa independen pun Lembaganya saya agak pesimis kalau itu akan berhasil Iya karena kalau saya ingat saya kalau di negara-negara yang sedang maju Pemenang penegakan kumunya udah bagus Itu biasanya masyarakat otomatis akan melaporkan ke lembaga seperti KPK ini Ketika ada seorang pejabat negara Yang kekayaan atau gaya hidupnya tidak sesuai dengan penghasilan mereka Contoh yang paling dekat aja misalnya Malaysia Begitu dia lihat ada hakim atau pejabat tinggi negara yang beli mobil baru itu Dalam waktu beberapa detik menit jam atau hari aja sudah langsung sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi Dan mereka secara proaktif akan menanyakan bagaimana Anda bisa membeli barang mewah seperti ini Ingat gaji seperti itu Sementara di Indonesia kan masih ada semacam ketidakpedulian gitu Ketika ada seorang biroka atau pegawai negeri tinggal di sebuah rumah yang mewah Masyarakat tidak peduli Dimana mereka datang berbondong-bondong memberi hormat dan harapan dapat terjeki Nah itulah sebenarnya masyarakat kita harus dibangunkan Masyarakat kita itu terlalu permisif terhadap gambaran tadi Tetangga, pegawai negeri, gulongan sekian, tiba-tiba punya rumah sekian Kita tetap welcome Lalu kita tidak ada semacam sanksi sosial mungkin ya Katakanlah ada semacam kecurigaan atau apa Lalu kemudian melaporkan ke lembaga Jadi Masyarakat kita tidak terlalu permisif terhadap hal-hal seperti ini Dan mungkin juga lebih parahnya lagi adalah kita bangga Kita punya tetangga atau malah punya saudara yang kaya raya Walaupun kita tahu Bahwa tidak mungkin dia sebagai pegawai dia akan mendapatkan seperti itu Nah hal-hal seperti ini harus dibangun Ini tidak hanya tugas KPK Ya beberapa waktu yang lalu disini juga kami Saya mau mau mencari beberapa perwira Bukan beberapa seorang perwira tinggi polisi Jepang Yang bekerja di Indonesia dalam program kerjasama Semain Polri dan Polisi Nasional Jepang Karena disini masih ada suatu ketidakpercayaan yang cukup tinggi Kepada aparat penegak hukum khususnya polisi gitu Sehingga masyarakat itu umpan ketika Untuk melaporkan ketika dia melihat menyaksikan kejahatan Atau dia sendiri menjadi korban kejahatan Mereka cenderung untuk menyelesaikan ini secara pribadi Nah ini bagaimana cara supaya masyarakat itu mempunyai kepercayaan lebih tinggi Kepada aparat penegak hukum Ya apalagi dengan adanya kasus Susno Masyarakat melihat bintang tiga aja bisa diinikan Tapi memang ini harus dilihat secara jernih Dan kita juga menyadari bahwa Kepolisian membenahi kepolisian atau institusi hukum yang lainnya Itu tidak segampang yang kita bayangkan Hampir 60 tahun bergelimang dengan Katakanlah dunia hitam perkorupsian dan permafiaan Saya pikir ini sesuatu pekerjaan yang besar Nah kalau kita mengerjakan sesuatu yang besar Permasalahan yang besar Artinya harus diselesaikan juga dengan konsep dan kinerja yang besar Tidak bisa dengan hal-hal yang seperti biasanya Seperti konvensional sistem Itu tentu tidak mungkin Nah masyarakat memang akan melihat Masyarakat cenderung akan menunggu Ketika iklim untuk membantu KPK itu Lebih baik Pasti akan lebih banyak masyarakat akan melaporkan Hal-hal tidak pidana korupsi Tapi juga saya sering mendengar KPK itu terlalu kecil Dibandingkan persoalan-persoalan yang dihadapinya Sehingga ini juga membuat masyarakat pesimistis Tidak begitu pede untuk melaporkan kejahatan korupsi kepada KPK Anda tidak melihat bahwa sesungguhnya ada sesuatu di dalam KPK yang harus dibenahi Atau harus dibesarkan Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan bahwa KPK ini adalah anaknya hasil reformasi Anak kandungnya reformasi adalah KPK Lalu kemudian melihat begitu besar permasalahan yang akan ditangani oleh KPK KPK memang sudah saatnya untuk direformasi Reformasi dalam artian sistem, konsep harus direformasi Ingat, sampai hari ini semenjak KPK didirikan Belum ada perwakilan KPK di daerah Padahal undang-undang kita memungkinkan untuk itu Jadi ketika KPK berdiri kemudian langsung gosok Sementara permasalahan yang dihadapi adalah besar sekali Masyarakat pesimis melihat Yang sekarang yang terjadi adalah KPK bekerja di kulit Di permukaan Ibaratnya kita membersihkan kulit kita Sementara daging tulang kita belum pernah kesentuh Padahal sumbernya adalah di tulang dan di daging itu Terlihat di permukaan Nah sekarang yang baru dibersihkan itu adalah di permukaan Jadi ke depan itu memang KPK harus didorong, dibangun Sedemikian rupa menjadi suatu institusi yang sangat kuat Masalah besar atau tidak Yang kami melihat adalah bagaimana kekuatan KPK itu harus terus dibangun Dan kalau menurut saya proses reformasi pertama KPK ini Perlu dengan suatu tenaga yang super ekstra Mengembalikan kepercayaan atau menimbulkan kepercayaan Saya juga tidak yakin bahwa masyarakat sudah percaya juga dengan KPK kan begitu kan Tapi sejauh ini masih Tapi itu harus dibangun untuk mendobrak tindak pidana korupsi yang ada sekarang Nah kita ketahui kan sekarang program otonomi daerah ini kan luar biasa Mungkin program otonomi daerah di Indonesia ini termasuk paling progresif di dunia Akibatnya adalah terjadi perpindahan aktivitas korupsi secara besar-besaran dari pusat ke daerah Tapi pada saat yang sama sampai hari ini KPK tetap hanya bermarkas di Jakarta Tidak ada cabang-cabang di daerah Jadi ini kan ada Saya bisa aja kemudian berkesimpulan bahwa ada sesuatu Lembaga yang lebih kuat dari KPK yang tidak serius Dalam melakukan pemberantasan korupsi Dalam konteks ini mungkin bisa aja Pemerintah pusat ataupun lembaga legislatif Atau mungkin Anda mempunyai pendapat yang lain Ya sebenarnya juga semuanya menurut saya punya peranan untuk bagaimana membesarkan KPK Apakah itik apat goodwill dari pemerintah atau legislatif itu kurang saya pikir memang masih jauh dari harapan Legislatif setengah hati pemerintah juga setengah hati mendorong ini Padahal KPK itu keberhasilan KPK juga merupakan gambaran dari keberhasilannya pemerintah Ya bagaimana tidak ketika suatu ketika KPK ketika tindak pidana korupsi itu bisa ditekan Itu juga masyarakat akan melihat ini keberhasilan dari pemerintah siapapun presidennya Lalu kemudian juga demikian Keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi juga merupakan keberhasilan dari legislatif Dan memang saya melihat ada permasalahan seolah-olah ada tiga lembaga yang ada sekarang Eh dua lembaga penyidik yang ada sekarang Seolah-olah saya melihat ada ketidaklegowoan Jadi seolah-olah mengambil pekerjaan yang selama ini mereka tangani Ingat sebelum ada KPK tindak pidana korupsi ditangani oleh kejaksaan agung dan kepolisian Lalu kemudian ada KPK Nah ini semacam ada semacam persaingan juga saya pikir ya Dan mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi dan ini harus dibangun Ya jadi next time better lah oke Pak Mirsa Dimanapun Anda berada Anda jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah pesan-pesan ini Oke Pak Mirsa Anda masih tetap bersama program Dialog Development dengan tema pemberantasan korupsi Dan narasumber yang sama Pak Ferry Setiawan Sekretaris Jenderal Ikatan Sardana Hukum Indonesia Oke Pak Ferry saya ingin tahu kalau kita lihat dalam konteks pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaganya Indonesia kelihatannya membutuhkan suatu tokoh yang betul-betul sangat kuat Yang bisa mempengaruhi semua pihak untuk membesarkan, memperkuat posisi lembaga-lembaga ini Karena bagaimanapun juga kita sebagai negara yang wajib baru merdeka dan negara Asia Di mana terkorup ya terkorup dan cukup paternalistik juga Sehingga perlu ada suatu tokoh yang betul-betul kuat Apakah Anda melihat hal yang sama atau mungkin Anda perlu Atau mungkin Anda mempunyai pandangan lain termasuk dalam konteks ini adalah Keterlibatan lembaga-lembaga penegakan hukum internasional seperti PBB dan lain-lain Terima kasih